selamat pagi teman-teman semua pada kesempatan pagi hari ini masih bersama channel Yuku Auto dengan saya Bang Edy Assalamualaikum Wr. Wb pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai dunia perkutut teman-teman ya saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu rekan kita di Youtube dengan nama channel Ferry Nandes 4211 bunyi pertanyaannya adalah bang, kenapa kalau gurung perkutut dipancing maksudnya dipancing menggunakan yang gacor ya harus dimandikan juga terus kenapa mandinya harus malam jadi begini ya saya akan menjawab dua poin itu berbeda teman-teman ya yang satu tadi mengenai pemancingan burung dengan burung yang sudah gacor yang satu untuk penjinakan intinya satu khusus suara atau mental satu khusus penjinakan kalau masalah pemancingan pemancingan suara atau kita menggunakan master lah ya bahasa keren ya itu agar burung itu tidak kesepian nah jadi misal saya kasih contoh kita di rumah punya lima burung empat ini masih bisa dikatakan dalam kategori bahan sudah bunyi tapi belum gacor dor ya empat atau bahan yang benar-benar bahan andai kata kita tidak punya masteran satu untuk memancing dia bersuara dia memang akan gacor teman-teman beriring waktu tapi itu sangat lama dan sangat lama makanya dimana-mana pun banyak para guru-guru para sepuh-sepuh itu menyarankan harus ada satu burung yang gacor di rumah sebagai pancingan mental mereka untuk berbunyi entah emosinya akan tumbuh jika mendengar suara burung lain atau mereka berpikir bahwa disitu ada teman mereka mereka tidak sendirian nah itu kalau mengenai pancingan ya baik dia perkutut ataupun terkukur nah itu wajib punya pancingan kalaupun tidak punya pancingan biasanya ada tetangga-tetangga yang memelihara nah itu akan jadi pancingan juga teman-teman dan kalau masalah pemandian karena tadi kalimatnya kalau sudah di master pakai masteran atau dipancing dengan burung yang gacor kenapa harus dimandikan mungkin teman-teman kita ini menganggap bahwasanya kenapa harus dobol-dobol nah gini yang seperti yang saya katakan tadi yang tadi-tadi fokus untuk pokal untuk suara ya sedangkan mandi itu khusus penjinakan berbeda jauh berbeda jauh tapi mereka satu paket karena burung ini ada yang dia gacor tapi kalau didekatin kalau kita dekat seperti ini dia akan gelabakan teman-teman dia akan gelabakan nah jadi mandi itu khusus penjinakan Bang Ferinandes ya khusus penjinakan dan mandinya juga gak harus malam sebenarnya mungkin dia melihat video saya yang lain di saat malam ya jadi waktunya itu penting sore sampai jam 10 malam sore yang itu dari pukul 4 atau pukul 5 sampai jam 10 malam mandinya juga Bang Ferinandes ya ataupun teman-teman semua itu harus kuyuk bukan cuma di sprayer aja atau di semprot aja dia harus kuyuk nah kenapa dia bagaimana cara buat dia kuyuk ada di video saya yang lain ada tetap caranya disitu alat-alatnya apa bahan-bahannya apa karena bulu burung ini burung-burung anggungan ini seperti itu kukur perkutut itu punya lapisan lilin kalau Bang Ferinandes atau rekan-rekan memandikan dengan air biasa itu akan sangat susah dia kuyuk mungkin semalaman gak akan kuyuk karena dia mempunyai lapisan lilin ataupun seperti daun talas di bulu sayapnya ya atau bulu-bulu badan dan juga setelah dimandikan bukan cuma asal mandi kita harus menghangatkan tubuhnya kembali ya itu dengan cara-cara dikasih jamu dikasih rempah-rempah alami nah boleh dilihat di video-video saya yang lain cari aja di video di akun saya ada beberapa kali saya buat agar tidak salah paham dan tidak salah teknik nanti kalau salah teknik atau tidak diberi penghangat tubuh nanti bisa mati kedinginan karena dia kuyuk dan itu juga sore atau malam posisi suhu sudah dingin nah proses itu sebenarnya kalau bahasa kerennya penjinakan ya Bang Feria atau teman-teman tapi bukan penjinakan kalau lebih tepatnya kalau kita alami kalau kita alami benar itu mengurangi sifat giras dia mengurangi sifat giras atau gelabakan kalau bahasa apa ya bahasa kampungnya gitu gelabakan ya bukan giras ya gelabakan kalau bahasa-bahasa umumnya giras mungkin ya nah itu akan berkurang seiring waktu nanti jangan pula nanya Bang Edi kok saya udah memandikan burung saya beberapa bulan tapi kok masih giras gini dia memang membantu mengurangi sifat giras dari burung BL atau burung bahan tapi waktunya agak lama juga saya aja perkutut juga yang satu yang mungkin ada di video saya juga yang sangkar besi sangkar kurung ya itu sudah saya jalani terapi seperti itu mandi malam itu satu tahun setengah lebih baru dia tidak gelabakan lagi nah agak lumayan lama kan agak lumayan lama tapi enggak bulan sampai sekitar 5 tahun enggak paling 1 tahun setengah 2 tahun ya tapi itu kan ini teman-teman jangan kita tunggu caranya jangan aduh ini kapan biar jinaknya ini kapan biar enggak giras jangan kita tunggu jalannya aja dan kita harus konsekuen harus punya jadwal kalau saya pribadi menggunakan jadwal mandi sore atau mandi malam itu Bang Ferry ya atau rekan-rekan seperti di video saya yang lain itu 2 minggu 2 kali dalam seminggu maaf ya 2 kali dalam seminggu entah dia dibuat 3 hari 3 hari atau 4 hari 4 hari yang penting dalam kurun waktu seminggu itu 2 kali pemandian sore atau malam nah itu kita harus benar-benar terjadwal nah selain itu harus dilakukan penyemuran setiap pagi bagi burung yang masih bahan atau burung yang belum jadi nah itu Bang Ferry ya apa penjelasan yang bisa saya berikan semoga ini bermanfaat teman-teman ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua maaf jika sebuah penjelasan ini saya ini agak kurang misalnya ya di mata teman-teman di mata Bang Ferry mohon maaf juga ini karena ya ini yang saya tahu ya makasih juga buat teman-teman semua Bang Ferry semua juga yang sudah bertanya yang membuat saya mendapatkan ide dalam membuat konten ini membantu saya juga saya ucapkan terima kasih semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat panjang umur dimurah merjeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah dari saya untuk pertanyaan itu tadi sekali lagi saya mengulangi pertanyaannya adalah intinya itu kenapa kalau burung sudah menggunakan masteran sudah dipancing menggunakan masteran agar bersuara kenapa harus dimandikan juga dan kenapa harus malam hari itu ya mungkin pembahasan kita itu nanti itu pagi hari ini jadi mungkin judul pembahasannya adalah apa ya berbeda tujuan antara penggacoran dengan penjinakan berbeda cara ya berbeda cara perbedaan cara penjinakan dan penggacoran jadi itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua terima kasih sudah bertanya sekali lagi mohon maaf saya bukan maksud untuk menggurui namun kita sama-sama belajar kita sama-sama saling mengisi saling support dalam kegiatan kegiatan kita dalam hobi kita terima kasih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kucing saya ini jinak teman-teman gak suka burung tenang aman selamat menikmati selamat menikmati